Itu tadi pernyataan dari Anies Baswedan, Mas Helmi, Anda boleh menyampaikan kembali dan melanjutkan penjelasan Anda tadi terkait dengan data yang salah dan tadi tampaknya kalau dari raut wajahnya Pak Anies, sepertinya agak keberatan ya dengan berbagai macam statement yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto tadi mengenai pertanyaan etik, sebetulnya siapapun berhak bertanya, tapi tadi justru disanggah oleh 02. Ya kalau boleh saya secara subjektif saya menilai, apa namanya, depan capres kali ini ya Mas Anies unggul ya, paling unggul ya dengan mengatakan titik poinnya itu adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai etik, karena semakin besar organisasinya semakin kompleks kan gitu maka semakin membutuhkan fondasi nilai yang lebih kuat gitu, apalagi di level kepemimpinan seorang presiden yang memerlukan leadership yang betul-betul memiliki etik yang kuat ya nah jadi apa yang disampaikan Mas Anies pada debat capres malam hari ini menyampaikan sebuah pesan moral penting ya bukan hanya untuk Mas Anies sendiri saya kira, untuk semuanya bahwa harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan agar rakyat Indonesia ini bisa hidup lebih baik rakyat ini kan luas, ada ASN, ada polisi TNI, ada rakyat sipil semuanya mereka semua punya harapan tentang kehidupan yang lebih baik, yang lebih sejahtera nah itu semua akan tercapai kalau pemimpin kita itu mendasarkan seluruh kebijakan-kebijakannya atas dasar etik karena dengan dasar itulah kita memiliki kepatasan-kepatasan apakah ini boleh, apakah ini tidak karena kalau pemimpin tidak memiliki etik di dalam menjalankan kekuasaannya yang terjadi adalah kesemana-menangan saya kira ini pesan moral penting disampaikan oleh Mas Anies pada debat capres malam hari ini baik Mas Anies dan juga Mas Ganjar menyampaikan hal yang sama tadi sebenarnya pas orang anda akhirnya di akhir-akhir sudah mulai terkepung nih karena pernyataan yang bisa dikatakan blunder gak nih Mas Hamdan saya ingin menganggapi mengenai etika, salah satu hal penting terkait etika adalah kejujuran dalam menyampaikan informasi baru saja Tempo melaporkan data checking apa yang disampaikan oleh Pak Anies Blaswedan di debat bahwa beliau mengatakan Kemenhan mengeluarkan 700 triliun untuk alutsista bekas Tempo langsung mengeluarkan bahwa ucapan dari Pak Anies itu keliru andai saja kemampuan retorika Pak Anies dihimbangi dengan kemampuan yang menyuarakan fakta tentu akan lebih indah Oke, Mas Hamdan kita tahan dulu Pemirsa kita akan melihat saat ini konferensi pers dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumiraka yang telah menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik juga terima kasih teman-teman media tadi boleh saya komentar sedikit saya agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru kedua masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh pertahanan adalah sakral dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin justru masalah pertahanan, keamanan itu sarap dengan hal-hal rahasia dan yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, NASDEM dan PKS kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP dan P3 mereka semuanya ada dalam komisi 1 DPR jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di komisi 1 DPR diawasi, diperiksa, bolak-balik dan disetujui jadi mereka setujui jadi aneh ya saya kira ini apa ya ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka itu saya sampaikan yang pertama kalau kita tujuannya mengabdi kita harus memberi data yang benar jangan menyesatkan rakyat dan jangan provokasi dan jangan menghasut kedua kita harus negarawan keselamatan bangsa di atas semua kita butuh kerukunan keselamatan jangan karena ambisi ingin jadi presiden ingin jadi presiden seenaknya bicara ya ini saya kira tidak pantas saya ya terus saja saya agak kecewa tapi sudahlah tidak apa-apa saya percaya dengan rakyat kami di depan rakyat rakyat yang punya akal rakyat punya hati rakyat yang akan menilai saya kira demikian mengenai Palestina kita tegas, kita mendukung presiden sudah memberi petujuk kepada saya setiap saat PBB minta kita siap mengirim pasukan perdamaian kita siap mengirim kapal rumah sakit dan kita terus sampai sekarang pun melakukan kontak sama Mesir kontak sama negara-negara yang berkepentingan di daerah situ saya kira prestasi Kementerian Pertahanan sangat jelas di bawah kepimpinan saya industri pertahanan kita dalam negeri mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia mendekati 11 miliar dolar kemudian industri pertahanan juga mulai mendapat laba yang juga cukup terbesar di Republik ini kita punya terobosan-terobosan banyak kita membangun lebih dari kita membangun 24 rumah sakit 25 rumah sakit di seluruh Indonesia dalam kurun waktu masa kepimpinan saya kemudian kita membangun 4 fakultas di bidang sains, teknologi engineering matematika, fisika, kimia, biologi kita terobos punya terobosan-terobosan di bidang air juga di bidang perbenihan kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita jadi banyak sekali prestasi kita dan masalah barang-barang bekas itu saya kira juga menyesatkan alat-alat perang itu usianya rata-rata 30 tahun yang penting adalah usia pakai flying hours sailing hours dan tentunya kita ingin yang terbaik kita ingin termodern tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan saya kira sudah jelas penjelasan saya mungkin mas Gibran mau tambah tidak ada baik saya kira saya kira tidak perlu tanya-jawab ya sudah jelas ya nanti pada saat kesempatan lain kita bisa lebih lebih enak lebih luas oh dia nggak datang ke saya saya lebih lebih tua dari dia saya lebih senior dari dia ya oke terima kasih soal konflik di Gaza aduh bang pak sedikit pak baik terima kasih pak Prabowo mas Gibran jangan pergi jangan pergi baik dengan demikian berakhir sesi press con kita Q&A terima kasih rekan-rekan media wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan singkat silahkan disampaikan karena tadi belum selesai dari mas Hamdan ya tadi juga pak Prabowo menambahkan kan dengan jelas sekali bahwa dalam hal defense itu kadang-kadang ada informasi sensitif yang tidak bisa diucapkan kepada publik secara langsung kenapa karena data ini dapat mendegradasi kemampuan kita sendiri nah saya berikan contoh dalam klasifikasi itu ada classified ada top secret material dan sebagainya jadi tidak bisa serta-merta harus diumbar menjadi diskursi publik Hillary Clinton saja memakai email pribadi untuk mendapatkan informasi sensitif itu mendapatkan apa namanya masalah yang besar itulah dalam beberapa aspek kita memang harus menjaga kerasian informasi pertahanan kita jangan sampai lawan kita tahu seberapa besar kekuatan kita berapa sih pesawat kita yang aktif yang dapat melakukan intercept secara live berapa sih kemampuan apa namanya frigate kita untuk melakukan intercept itu kadang-kadang ada hal yang perlu dirahasiakan nah pembicaraan secara detail itu terjadi di komisi satu di komisinya pak Faisal nah pak Prabowo menyatakan bahwa beberapa kali beliau itu apa yang diajukan oleh beliau itu disetujui oleh seluruh partai yang ada di komisi satu termasuk partainya pak Faisal termasuk partainya mas jadi disitulah sebetulnya apa yang ditawarkan oleh pak Prabowo itu sudah disepakati juga oleh seluruh partai itu jadi disitulah pembelaan atau pembenaran yang ingin disampaikan bahwa tadi banyaknya komplain bahwa ada data yang tidak sinkron yang disampaikan pak Prabowo kepada dua paslon dan juga adanya pernyataan ada data-data yang tidak bisa dibuka sekarang tapi nanti jadi itu penjelasan dari Anda jadi sebetulnya begini data-data yang sensitif itu biasanya di-share ketika dengan komisi satu ya nah kadang-kadang ada data tidak bisa seluruh data itu harus diumbar oleh seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini yang harus dipahami dulu gitu ada namanya classified information kalau pak Prabowo mengatakan itu kepada publik pak Prabowo bisa diprosekusi karena itu melanggar kerahasiaan yang disetap oleh negara sendiri betul pak Faisal ya jadi gini rapat itu kan kalau di DPR ada terbuka tertutup kalau yang bersifatnya kerahasiaan tentunya tertutup nah sebetulnya pertanyaan mas Anis tadi itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia kalau untuk dijawab kan misalnya siapa sih vendor-vendor yang mengerjakan ya setinggal disampaikan aja sesuai dengan apa namanya bidding yang ada atau seperti apa kan tinggal disampaikan aja ada tambahan dari yang mas Noto? ya mungkin sedikit saya kira memang tadi data yang disampaikan itu kan sifatnya high level tadi pak Helmi sampaikan jadi tidak perlu terlalu detail dan teknis mungkin menjawabnya karena mungkin banyak kerahasiaan negara tapi saya kira kalau berani untuk disampaikan itu keliru harusnya ada counter data yang lebih valid untuk disampaikan oleh pak Prabowo dan saya kira perdebatan mengenai nilai atau etik tadi ya mungkin bisa ditarik lebih luas lagi kepada nilai dalam kebijakan luar negeri oke saya kira itu sangat penting untuk dijaga bagaimana Indonesia bisa menjadi simbol ikon demokrasi yang besar tapi di domestik misalnya terdapat banyak masalah mengenai demokrasi selamat menikmati